Kita lanjutkan lagi ke informasi selanjutnya, Pak Ustadz setelah 19 tahun. Akhirnya piala bergensi dalam ajang bulu tangkis internasional Thomas Kopp kembali ke pangkuan Indonesia. Pemenangan Jonathan Christie yang tampil pada partai ketiga final melawan China membuat Indonesia menjadi juara. Ekspresi pembulu tangkis Jonathan Christie yang diikuti para anggota tim Thomas Kopp Indonesia ini mungkin mewakili seluruh perasaan bangsa di tanah air. Ya, penantian selama hampir dua dekade diajar kejuaraan bulu tangkis bergensi ini akhirnya berhasil sudah. Indonesia berhasil kembali membawa pulang piala Thomas dengan mengalahkan tim dari China dengan skor 3-0. Kemenangan ini merupakan gelar ke-14 bagi Indonesia di piala Thomas sekaligus yang pertama sejak tahun 2002. Ucapan selamat pun langsung diunggah Presiden Joko Widodo di laman media sosialnya. Rasa bangga dan haru tak bisa diredam walau bendera merah putih tak bisa dikibarkan di podium. Ia ini sebagai sanksi badan anti-doping dunia wadah kepada Indonesia yang dianggap tidak patuh dalam menerapkan program yang efektif untuk anti-doping. Meski demikian kemenangan tim merah putih tetap menjadi prestasi yang membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia. Saya merasa sangat gembira karena ini adalah kali pertama untuk saya dan semua tim. Jadi kami tunggu 19 tahun dan akhirnya kami bisa kembali ke rumah. Ya, partai ketiga yang merupakan nomor tunggal putra menjadi penentu kemenangan. Jonathan Kristi memastikan keunggulan tim Indonesia atas Jina setelah mengalahkan Li Shifeng dalam tiga set. Ya, kita ucapkan selamat bagi tim puluh tanggis putra Indonesia yang telah merebut kembali piala Thomas ke tanah air. Nah Pak Ustadz, kita tentunya sangat bangga setelah 19 tahun akhirnya piala Thomas berhasil direbut. Nah gini, gimana nih pendapat Pak Ustadz melihat perjuangan para atlet yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional? Alhamdulillah wa syukurillah sebuah kebahagiaan bahwa akhirnya 19 tahun menanti dengan penuh kesabaran, kesungguhan. Akhirnya kembali, ya piala itu ke bangsa yang kita cintai ini. Sebuah penghargaan lah yang kita apresiasi kepada para atlet kita yang mengharumkan bangsa. Siapapun yang mengharumkan bangsa dengan ilmunya, dengan olahraganya, dengan seninya, dengan budayanya, dengan seluruhnya, yang dimiliki itu adalah sebuah prestasi yang layak diberikan apresiasi. Siapapun, ya kata para ulama yang berusaha, berjuang untuk bangsanya melalui berbagai bidang, itu tandanya ia mencintai bangsa tersebut. Mereka yang di bidang olahraga dengan olahraganya, yang di bidang ilmu dengan ilmunya, di bidang bunyi budaya, seni budaya dengan seni dan budayanya. Insya Allah masing-masing kita ingin memperkesan peluang kita mendapatkan kebaikan-kebaikan melalui prestasi-prestasi. Ini bukan sesuatu yang ringan tentunya, perjuangan, penantian, kesabaran. Dan mereka ini betul-betul memberikan yang terbaik untuk bangsa. Kita layak memberikan apresiasi dan seluruh anak bangsa juga amat sangat bersuka cita dengan kebahagiaan ini. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya, sehingga Allah catat sebagai kesyukuran. Dan kalau kita bersyukur, insya Allah, Allah tambahkan lagi kemenangan-kemenangan, prestasi-prestasi anak bangsa ini di kancah internasional. Amin ya Rabbul Alam. Amin ya Rabbul Alam. Nah Pak Ustadz, berbicara cinta tanah air, ada ungkapan hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Nah ini bagaimana memaknai ungkapan ini Pak Ustadz? Ungkapan ini dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu yang lalu, Nabi sering mengungkapkan ungkapan doa ini. Atau ungkapan ketulusan beliau terhadap Mekah dan Madinah. Ya Mekah, anti ahabul bilatilaya. Wahai Mekah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Ekspresi cinta itulah yang menunjukkan bahwa inilah tuntunan Nabi. Nabi sendiri mencintai negerinya, tempat kelahirannya, mencintai bangsanya. Apatah kita yang sesungguhnya kita banyak mendapatkan kebaikan dari bangsa ini. Kita makan dan minum juga di negeri ini. Kita mendapatkan berbagai macam prestasi juga di negeri ini. Kencintaan kepada tanah air itulah yang akan membuat kita semakin maju dan semakin mampu memberikan kontribusi. Orang yang tidak punya rasa cinta, dia cenderung untuk malas berusaha, malas beraktifitas. Bahkan bisa jadi karena tidak cinta tanah air, seorang malah memperburuk citra dari bangsa ini. Ayo kita tunjukkan cinta kita kepada tanah air ini dengan prestasi-prestasi. Dengan kebanggaan-kebanggaan dan dengan doa kita. Doanya adalah, Ya Allah, jadikan negeri ini. Seperti mana doanya Nabi Ibrahim, Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, sentuh, suatu sejahtera. Dan untuk berkenan, menganugerahkan riski kepada kami. Agar kami mampu menjaga dan meningkatkan seluruh kebaikan-kebaikan bangsa kami semuanya. Amin, Ya Rabbal Alamin. Amin, Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustaz Tatabdi ke atas waktu dan tausia yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga kita ketemu lagi dalam kesempatan dalam kondisi sehat selalu ya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wanda. Terima kasih telah menonton!